selamat malam pemirsa berjumpa lagi dalam program yang memberikan inspirasi dan juga akan memberikan motivasi-motivasi positif dimana lagi kalau bukan di waktu Indonesia bertanda nah sekarang kita akan sambut motivator handal kita ini ini dia Jalanta 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 luar biasa, luar biasa ini ini luar biasa sekali luar biasa apanya, kita mumet nih muter-muter orang bahagia bisa stres orang stres bisa bahagia ini kayaknya, contoh orang stres nih saya juga keliling dan ada data-data tentang stres ya bener, ada data-data tentang stres di masing-masing belahan dunia nah wah, bahasa Inggris ya kenapa emangnya canggung? kenapa emangnya dengan basing maksudnya repot tolong diterangkan pak buat kita oke 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 silahkan pak jadi begini ada tiga warna disini ada warna ungu, warna hijau, dan warna orange ungu ini menunjukkan the amount of money of money you have to live on artinya pak? artinya itu seberapa banyak uang yang anda miliki kalau gak salah ya warna hijau warna hijau itu pressure you put on yourself jadi tekanan yang ada dalam diri yang biru not getting enough sleep sleep itu apa pak? sleep itu tidur loh kalau kita dapat sleep gaji? itu gajinya tidur jadi not enough not getting enough sleep itu kurang tidur di Hong Kong penyebab stress 23% karena uang ya jadi kebutuhan hidup yang tinggi yang 22% karena tekanan sedangkan dari ini kebalnya apa ya? yang sana and for things you want to do apa itu pak? if you want to do ya to do lah aku itu lagu pak itu lagu itu lagu pak jadi aku tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang relax dan yang biru muda itu your health jadi karena kesehatan anda anda bisa becah sendiri dah panjang ya tapi ini kalau dilihat paling tinggi itu di Paris ya? France France itu Perancis itu juara dunia sekali kalau menurut analisa bapak nih pak kebanyakan orang stress ini karena apa nih pak? jadi begini ini kombinasi ya dari 5 penyebab itu kita lihat kombinasi rata-rata stress terbesar itu karena masalah ekonomi berkaitan dengan penghasilan orang yang penghasilannya tidak cukup itu berefek kepada tidak cukup tidur mikir soalnya karena mikir kemudian tidak cukup sehat karena yang dikonsumsi makanannya kurang sehat kurang bervitamin ya pak? terus tidak cukup waktu untuk bisa melakukan sesuatu yang membuat dia relax seperti melakukan hobinya terus teruskan ajalah berarti penyebab orang stress adalah tidak cukup istirahat tidak cukup makan tidak cukup duit seperti itu nah yang jadi terjadi permasalahan dengan diri saya ini pak saya ini cukup duit cukup istirahat cukup makan ya kan? kemudian juga cukup jalan-jalan nah tapi saya tetap merasa stress pak padahal semua sudah cukup kira-kira apa yang kurang dari saya? gak tau diri itu namanya bukan gak tau diri saya tetap merasa ini 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 pertanyaan yang bagus ada yang kurang memang? kurang apa pak? anda kurang paham dengan apa yang saya sampaikan? itu yang membuat anda stress ya itu sebenarnya nah itu makanya ada pepatah sepandai-pandai tupe melompat akhirnya T akhirnya T T apa pak? kok T? sepandai-pandai tupe melompat akhirnya apa? T kita akan kembali lagi tapi setelah yang satunya tetap di Waktu Indonesia Beradana aku disini dan kau disana hanya berjumpa biaya suara ilmu kesehatan yang paling tua salah satunya dari Cina jadi ya ini jelas kejala kejala stres banyak ya ya Caya jauh di batang namun dekat di hati dikat di hati dikat di hati yang dikat di hati